Ya Pemirsa, sebelumnya dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta hilang kontak usai perjalanan dinas di University of South Eastern Norway. Dosen yang bernama Ahmad Munasir Raffi Pratama seharusnya terjadwal tiba di Indonesia pada 16 Februari 2023 lalu. Ahmad Munasir Raffi Pratama dikirim bersama tiga orang lainnya dari UII ke University of South Eastern Norway 5 Februari 2023. Tim terbagi dalam tiga penerbangan berbeda. Raffi sendirian dalam penerbangan kembali ke Indonesia melalui jalur Oslo, Istanbul, Riyadh, Istanbul, dan Jakarta. Raffi seharusnya mendarat di Jakarta pada 16 Februari 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun nama Raffi tidak ada dalam manifest penerbangan tersebut. Saat ini, pihak Universitas Islam Indonesia masih menunggu informasi dari kantor Turkish Airlines di Jakarta untuk membantu memastikan kota persinggahan terakhir dari Bapak Raffi. WII terus melacak dengan berbagai cara dan berkoordinasi dengan banyak pihak. WII memohon doa dari seluruh pihak agar keberadaan Bapak Raffi segera diketahui dalam kondisi sehat dan baik. Sementara itu, pihak keluarga Raffi di kampung Karangwarulor, kota Yogyakarta, hingga kini masih menunggu kabar perkembangan pencarian. Namun demikian, pihak keluarga belum bersedia ditemui maupun dimintai informasi oleh awak media. Kalau di Karangwarulor ini tinggal sama istri, sama anak, dan orang tuanya. Sudah lama, Pak, ya, tinggal di sini? Sudah lama di sini, sudah 10 tahun lagi. Kalau puterannya pintar, Pak? Puterannya itu, saya tidak tahu, masih satu, Pak. Di mana warga sosok Raffi dikenal sering membantu warga dan sering menyumbang dana dan pemikiran untuk kegiatan di kampung. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, INews, melaporkan.